Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap Pastinya So, akhirnya ketemu lagi bareng gue Ray di channel Imposter Gelap Pastinya temen-temen bro and sis Dan hari ini kita akan menyepatkan review dan share Config terbaru di Gcam terbaru pula Yaitu Gcam LMC 8.3 dengan Config Retro Classic by Imposter Gelap Jadi disini Gcam LMC 8.3 berbeda sekali fitur yang ada di dalamnya Dari LMC 8.4 maupun di 8.2 sebelum-sebelumnya Karena disini kita bisa meng-custom sebuah watermark Jadi watermarknya ini otomatis bisa kita aktifkan di dalam fitur LMC Dan spesialnya lagi disini kita bisa menambahkan fitur loot Temen-temen di Gcam-nya keren banget ya Ini inovasi terbaru dari Hasli ya Menciptakan update-update terbaru dari Gcam LMC Dari 8.2, 8.4, dan 8.8.8.3 Ini bener-bener keren sekali cuy So, seperti biasa di config ini terdapat kata sandi dan password Untuk membuka file ekstra confignya tersebut Jadi kalian simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke cuy, sekarang kita langsung aja masuk ke tutorial Cara pemasangan Gcam LMC 8.3 dan config retro klasik by Imposter Club ini Dan lootnya ya temen-temen ya Jadi kita mulai dari awal nih Karena Gcam terbaru dan terupdate dari Gcam LMC cuy Oke, sekarang kita langsung aja tes untuk kamera 2AP terlebih dahulu ya Seperti biasa cuy Kita menggunakan aplikasi manual kamera kompatibiliti ya Kalian bisa mendapatkan ini secara gratis di Playstore Oke, sekarang kita buka aja Lalu kita disini klik start untuk mengetahui kamera 2AP di device kita sudah aktif atau belum Nah, ini dia cuy Kalau hijau semua seperti ini Tandanya HP kalian sudah aktif untuk kamera 2AP-nya ya Seperti centang hijau di manual focus, manual weight balance, manual ISO, manual shutter speed, dan raw support Ini sudah aktif semua Apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah atau salah satunya silang merah Itu tandanya kalian belum bisa menggunakan Gcam Oke, seperti itu ya Oke, sekarang kita kembali aja langsung ke file manager Dan langkah berikutnya kita menuju ke folder downloads Ini dia bahan-bahannya cuy Yang pertama ada config dan loot retroclassic.zip Itu adalah file config dan file loot-nya Jadi saya jadikan satu untuk packaging-nya ya teman-teman ya Dan yang kedua ini ada aplikasi Gcam-nya Yaitu LMC 8.3 Release 1 JLens ya .apk Jadi kalian pilihnya bebas ya Mau JLens APK atau ENG.apk Atau AWME untuk Mediatek Terserah kalian cuy Oke, sekarang kita langsung aja langkah pertama kita install aplikasi Gcam-nya seperti ini Kita langsung klik install Berhubung saya sudah install Langsung aja kita buka Gcam-nya Oke, seperti ini ya cuy Kemudian kita langsung menuju ke settingan aja Kita ulir ke bawah Kita tarik ke bawah Baru kita masuk ke setelan lainnya Seperti ini cuy Nah, lalu kita disini pilih menu config ya Disini ada menu config Kita klik Kemudian disini kita pilih save setting Seperti ini Nah, disini kalian ketik bebas Lalu kalian klik OK Gunanya untuk memancing folder LMC 8.3 Untuk menempelkan file config-nya aja ya Oke, setelah itu kalian tinggal kembali ke file manager Dan langkah berikutnya ya Kalian tinggal ekstrak config-nya ya teman-teman Jadi config ini Download ini Kalian ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang ada di video ini ya Jadi password-nya cuma satu Dan itu untuk ekstrak config dan load-nya ini cuy Jadi kalian simak videonya baik-baik sampai selesai Karena nanti password-nya akan muncul di pertengahan maupun di akhir video ya teman-teman So, sekarang kita klik seperti ini File-nya Kemudian kita pilih ekstrak ke Dan disini kita isi kata sandi atau password-nya cuy Jadi disini saya blur terlebih dahulu Hanya sebagai contoh Oke, jika sudah kita isi Lalu kita klik OK Dan ini dia hasil ekstrak-nya Jadi config download retro classic ya Kita buka Nah, ini dia filenya Ada tujuh ya disini ya teman-teman Jadi yang pertama ini adalah file load-nya Jadi kalian tinggal gak usah otik-otik aja Tinggal kalian arahkan nanti aja teman-teman Oke, sekarang saya jelaskan terlebih dahulu Jadi untuk di bagian config auto dan jpg dan yuv Itu adalah perbedaan dari level kamera 2 api di device kalian masing-masing ya Karena di setiap device itu berbeda untuk kamera level 2 api-nya cuy Cara ceknya seperti ini Kalian tinggal install aplikasi yang namanya kamera 2 prop ya Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini juga secara gratis di dalam playstore Ukurannya gak sampai 2 MB Sekarang kita buka seperti ini Nah, ini dia untuk hasil dari level kamera 2 api di device saya Adalah level 3 di bagian centang hijau atas ini ya teman-teman ya Jadi untuk level 3 itu kita menggunakan config yuv cuy Apabila centang hijaunya berada di full Itu tandanya kalian pakai config yang jpg Seperti itu ya pengertiannya So, sekarang kita kembali ke file manager lagi Dan untuk perbedaan config ue dan ace dan config non-aux Itu adalah perbedaan dari spesifikasi confignya teman-teman Jadi config ue dan ace ini untuk hp kalian yang sudah support ultrawide maupun video electronic image stabilization Oke, jadi untuk device yang sudah support untuk ultrawide maupun untuk video ace Kalian tinggal setting session id dan manual id-nya aja cuy Dan untuk config non-aux sendiri Itu adalah config untuk device yang belum support ultrawide maupun video electronic image stabilization Oke, sekarang kita langsung aja copy confignya seperti ini teman-teman Kalian boleh sesuaikan dengan level kamera 2 api di device kalian ya Di sini saya pakai semuanya Karena ini hanya sebagai contoh Kita langsung klik, kita tahan Lalu kita boleh salin, boleh potong, bebas Di sini saya salin Kemudian kita menuju ke memori perangkat atau file manager luar Sekarang kita langsung aja cari folder yang namanya lmc8.3 Ini dia teman-teman, kita klik Nah, kemudian di sini kalian pilih lagi folder yang namanya xml Ini dia cuy Kita klik, lalu kita paste di dalam sini Seperti ini cuy Nah, jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil Untuk menempelkan file confignya Coo ya, sekarang kita langsung aja menuju ke Gcam-nya Kita buka Seperti ini Nah, sekarang kalian tinggal pilih confignya Dengan cara tap 2 kali atau klik 2 kali Di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya Seperti ini Nah, sekarang kalian pilih config yang sesuai dengan spesifikasi yang saya jelaskan tadi Di sini saya pakai yang UUV, UU, dan S Karena HP saya sudah support untuk ultrawide maupun video electronic image stabilization Sekarang kita klik import seperti ini Dan config sudah berhasil untuk digunakan Tapi sebelum itu kalian langsung aja masuk ke settingan Untuk memasukkan file load-nya Kalian masuk ke setelan lainnya Kemudian di sini kalian pilih yang namanya processing function Setelah itu kalian pilih menu load color correction Ini dia Kemudian kalian pilih menu enable load color correction-nya Kalian aktifkan Lalu kalian pilih menu di bawah ini Kalian klik seperti ini Sekarang kalian arahkan folder di mana load-nya berada teman-teman Jadi di sini saya akan arahkan di sini Folder download Config retro classic Nah, ini dia Kalian tinggal klik aja load-nya seperti ini Nah, jika sudah kalian kembali Kemudian kalian masuk lagi ke settingan seperti ini teman-teman Kalian ulangi Masuk ke processing function Lalu kalian masuk ke load color correction Lalu di sini kalian langsung setting di bagian main kameranya terlebih dahulu Kalian pilih load-load Dan di sini kalian masukkan Ini dia, joy Kalian pilih retro film Dan kalian tinggal kembali Dan sekarang kita langsung aja Waktunya review seperti apa tugasnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke, joy Sekarang kita review di mode video terlebih dahulu Dengan resolusi Full HD dan 60 fps Kita coba menggunakan motor seperti ini Wah, cukup stabil banget ya Ini Gcam LMC 8.3 Banyak banget perubahannya Terlihat di sini Preview-nya aja stabil banget Daripada LMC 8.4 yang kemarin Oke, di sini gue tanpa menggunakan gimbal Atau stabilizer tambahan Bener-bener seperti hampir menggunakan GoPro Dengan resolusi ultra-wide seperti ini So, sekarang kita langsung aja Coba lihat untuk hasilnya Apakah juga bener-bener stabil Langsung kita lihat hasilnya Let's go Dan seperti inilah untuk hasilnya Di mode perekaman video Gcam LMC 8.3 Dan config retro klasik By Imposter Club, joy Wow Ini bener-bener luar biasa ya teman-teman Di LMC 8.3 ini Jauh lebih enak Untuk stabilisasi Ataupun di video electronic image stabilisasi Terlihat di sini Warnanya dihasilkan pun Juga jauh lebih natural Dan untuk keseimbangan warna kontrasnya Juga enak banget teman-teman So, sekarang kita langsung aja Review di mode fotonya Seperti apa Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke, joy Sekarang kita coba di mode kamera Kita aktifkan loadnya Di bagian mode itu tadi ya Teman-teman ya Langsung aja kita shoot Dengan zoom seperti ini Tanpa WP aktif Oke, jika sudah Kita langsung shoot aja Seperti ini Oke, nice Kita tunggu hasilnya Seperti apa joy Dan ya Seperti inilah untuk hasil Di mode kamera Gcam LMC 8.3 Dengan config retro klasik By Imposter Club Ditambah dengan loot ya Jadi di sini kombinasi loot ini Memberikan color grading Yang keren banget Di sini teman-teman Warnanya benar-benar Tempo-tempo dulu Atau retro seperti ini ya Detailnya pun juga enak Ditambah dengan adanya Watermark Leica Menambahkan kesan estetik Pada foto sore hari ini Sekarang kita review Di mode kamera Dengan AWP aktif Untuk selanjutnya Let's go Oke, jui Sekarang kita review Di AWP aktif Untuk selanjutnya Kita langsung shoot Seperti ini Oke, nice Dan rinciannya Masih sama seperti tadi Seperti ini ya Teman-teman ya Langsung kita lihat hasilnya Dan seperti inilah Untuk hasil Di mode kamera yang kedua Kita menggunakan AWP aktif Saat ini teman-teman Jadi di AWP aktif Sendiri ini terlihat Tidak ada perbedaan Yang jauh ya teman-teman ya Masih sama seperti ini Apalagi ditambah Dengan kombinasi loot Yang mungkin Kombinasi loot ini Akan menambah Untuk citra Dari karakteristik Pada sebuah gambar Teman-teman Jadi config itu Hanya untuk menegaskan saja Dan loot untuk keseluruhannya So, sekarang kita review Di mode portrait Untuk selanjutnya Seperti apa tugasnya Langsung aja kita coba Let's go Oke, jui Sekarang kita review Di mode portrait Kita shoot Oke, nice Jadi rinciannya seperti ini Tanpa AWP aktif ya Langsung kita lihat hasilnya Dan ya Finally untuk hasil Dari GKMLMC 8.3 Dengan config Retro Classic By Imposter Club Di mode portrait Tanpa menggunakan AWP aktif Dan tanpa menggunakan Load Hasil warna tonenya Sudah seperti ini Teman-teman Ditambah dengan Watermarknya ini Watermarknya ini Memberikan kesan yang Ekstetik banget Untuk hasil sebuah foto Di HP aja ya Dan untuk kalian Bisa custom juga Di dalam watermark ini Jadi sesuka hati Kalian ingin dikasih Nama apa Di bagian rincian Watermarknya So, jadi Bukit cukup itu aja Yang bisa di review Pada video kali ini Mengenai GKMLMC 8.3 Dengan config retro classic By Imposter Club Jika ada kurang lebihnya Mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran Bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video Dan sampai jumpa